Intro Don't worry about me, I got plenty of food. And right now, I'm going to swim. Friends, apakah kalian masih ingat film kartun Woody Woodpecker? Dalam bahasa Indonesia, Woodpecker artinya burung pelatuk. Seperti namanya, burung pelatuk dikenal suka mematukan paruhnya seperti di film kartun ini, Friends. Burung pelatuk memiliki kepala berwarna merah dan tubuh berwarna hitam. Paruhnya kokoh berbentuk seperti alat pemahat. Suara burung pelatuk melengking sehingga terdengar seperti suara monyet. Hihihihi, lucu juga ya? Oh iya, kenapa burung pelatuk selalu sibuk mematuk batang pohonnya? Oh, ternyata burung pelatuk sengaja melubangi pohon untuk membuat sarang. Sarang ini memang tampak biasa saja ya, Friends. Namun kehebatannya ada pada proses membuatannya. Burung pelatuk bisa menembus batang pohon yang sangat keras sekalipun. Jika dibandingkan dengan burung-burung lain, kemampuan ini sangat istimewa ya. Pohon yang dijadikan sarang bermacam-macam, tergantung di mana tempat mereka tinggal. Bahkan ada juga yang melubangi kartus, loh, Friends. Selama sarang mereka tidak rusak, burung pelatuk akan menggunakan sarang yang sama di tahun berikutnya. Oh iya, saat burung pelatuk mematukan paruhnya ke pohon, apa kepalanya tidak pusing ya? Mematuk batang pohon adalah cara burung pelatuk bertahan hidup. Ia tidak terluka atau merasa sakit saat melakukannya. Rupanya burung pelatuk punya tengkorak yang unik dan membuatnya tetap aman meski mematuk kayu dengan keras dan cepat. Tengkorak burung pelatuk sangat kuat dan tebal, Friends. Ditambah lagi, ia punya lapisan pelindung bagian luar tengkoraknya yang keras. Tulang ini melingkar dari bagian belakang lidahnya sampai bagian hidungnya. Selain itu, pelatuk juga memiliki otot leher yang lentur. Otot lentur ini berfungsi untuk meredam getaran saat burung pelatuk mematuk pohon. Wah, keren ya? Saat mematuk, burung pelatuk menggerakkan kepalanya ke depan dan ke belakang dengan sangat cepat. Ia bisa melakukannya dengan sangat cepat, loh. Yakni bisa mencapai 20 kali patukan per detik atau sama dengan 24 km per jam. Begitu cepatnya, suara patukannya jadi terdengar seperti suara drum yang sedang ditabuh. Selain untuk membuat sarang, burung pelatuk membuat lubang di pohon untuk mencari makanan seperti larva serangga. Ada juga jenis burung pelatuk yang membuat lubang di pohon sebagai tempat penyimpanan. Biasanya, pohon ini adalah pohon yang sudah mati. Burung pelatuk jenis ini akan mencari makanan berupa biji-bijian. Dan menaruhnya di lubang-lubang batang pohon untuk persediaan makanan saat musim dingin. Wah, unik sekali ya, friends.